Hari ini tanggal hari Sabtu 13 Mei 2003 kita telah bisa mengantarkan dan sekali lagi pengangkatan dan penyumpaan calon apokat angkatan ke 10 juristik legal Indonesia sekali lagi saya bersyukur sekali dan ini merupakan salah satu tahapan ya tahapan proses untuk menuju menjadi seorang apokat yang diawali dengan pendaftaran pendaftaran para calon apokat terus kemudian kita selenggarakan pendidikan PKPA tempat di hotel saya diri juga kemudian kita tindak lanjutin dengan penyumpaan dan penangkatan nanti setelah ini peserta pendidikan PKPA ini akan dilakukan penyumpaan di pengalaman tinggi Jawa Timur bersebut di Jalan Sumatera setelah penyumpaan dari pengalaman tinggi nanti mereka akan mendapatkan berita acara perempuan dan sekaligus secara formal secara resmi memiliki legalitas sebagai seorang apokat dan bisa melaksanakan aktivitas profesi apokat baik di intikasi maupun non-intikasi di pengadilan maupun di luar pengadilan mungkin itu yang bisa kami sampaikan mungkin nanti bahkan kali bahkan teman bisa hari ini yang disumpah kok ini ada berapa anggota? ada 16 peserta agar bisa disumpah persyaratannya kalau menurut undang-undang nomor 1823 peserta laporkat itu yang pertama ya sekres secara formal kewarian negara Indonesia dan mereka harus memiliki ijazah S1 melakukan hukum dan sudah mengikuti pendidikan apokat itu persyaratan formalnya dan setelah pendidikan apokat baru nanti dilanjutkan penyumpahan dari pengadilan tinggi baru resmi resmi selah disumpah dari pengadilan tinggi mereka-mereka apokat ini resmi bisa berpraktek beracara di baik di sisi pengadilan maupun di luar ini memang salah satu persyaratan untuk menjadi seorang apokat tentu pelaksanaan ini dilaksanakan sesuai dengan mandat atau pendidikan apokat harapan kami luaran dari peserta ini jadilah advokat yang profesional jadilah advokat yang bertanggung jawab jangan sampai keluar dari apa yang disebut kode etik provinsi advokat itu saja Pak, terima kasih ada pergurungan yang ada mungkin ya sementara ini kita menjajaki kerjasama dengan beberapa lembaga perguruan tinggi dan berharap bisa kerjasama dengan beberapa organisasi advokat luar negeri karena seorang advokat tidak boleh kateg, tidak boleh menutup hubungan komunikasi dengan advokat luar pesan-pesan untuk anjata biar ya tentu pesannya sederhana saja yaitu lakukan pekerjaan sesuai dengan prosedural tentu dengan kaedah-kaedah profesionalisme utamakan apa yang disebut kepastian hukum kemanfaatan dan keadilan itu Pak cukup besar tak bisa, tak bisa terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!